Halo semua di video kali ini saya akan memainkan game Aura Kingdom 2 game ini udah rilis tapi masih soft launch ya untuk official rilisnya itu tanggal 14 atau 15 April ya untuk ini ini hanya soft launchnya aja dan servernya aja masih cuman satu kalau nggak salah ya tuh servernya cuman ada satu dan soft launch ini file-nya tidak akan dihapus oleh pihak developernya jadi kalian bisa memainkan aja sekarang kalau kalian pingin cepat-cepat main bisa cobain yang soft launchnya aja untuk official rilisnya nanti tanggal 14 atau tanggal 15 game ini tadi saya download saiznya satu giga lebih lah ya dan udah server saya ini udah global bahasanya udah Inggris waktu yang kemarin-kemarin masih yang versi Cina sekarang sudah dibuatkan versi saya nya bagi kalian yang ingin coba sekarang bisa cobain server launch-nya ya yang soft launch-nya ini Oke kita coba mainnya Hai nah ini pemilihan karakternya di sini ada empat karakter yang pertama Anda Shinobi dan yang kedua ada dragon Hai dan yang ketiga ada elementalis Hai dan yang terakhir ada anim atau kalau kalau biasa disebut itu Archer ya Hai sekarang saya akan coba pakai Shinobi karena ini kayaknya tipe assassin ya Hai di sini kita bisa memilih gender kita di sini saya pilih laki-laki untuk hairnya Hai untuk hairnya Hai bagus yang ini ya warnanya yang putih Hai ini skill previewnya ini skill yang pertama Hai yang kedua Hai dan ini ketiga ini criticalnya lebih besar dan attacknya ini juga lebih besar karena ini tipe-tipe assassin pasti damage sakitnya Hai ini untuk aksesorisnya Selamat menikmati sepertimu Oke kita sudah masuk ke dalam gamenya, kita cobain dulu ya di sini. Oke kita skip aja. Kita disini harus mengambil senjatanya dulu, pick the weapon, oke sekarang kita equip aja udah, kita sekarang practice dulu ya. Oke kita dapat skill. Skill keduanya, sekarang kita ikutin aja arahannya. Kita coba skill 2 nya kayak gimana. Oke kita skip lagi prologue nya. Di sini kita sudah lawan bossnya kayaknya. Kita skip aja ya. Kita sudah. Dan di sini kotanya ya. Coba kita lihat untuk option nya atau system setting nya. Nah di sini ada grafik, performance, resolusi dan shadow quality. Kalau coba kita pakai yang extreme. Resolusi nya high. Kemudian shadow nya juga. Oke kita lihat. cukup bagus sih untuk grafik yang high quality nya. Coba kita coba yang low nya. Coba kita dismooth kan. Kemudian di low resolution. Shadow nya di disable. Aduh. Aduh. Burang ternyata. Ah parah, parah ini grafiknya. Kayak BDM aja ini. Jadi untuk yang HP nya kentang atau di bawah RAM 2GB. Gak cocok kayaknya main game ini. Untuk low resolution nya parah banget ini. Blur banget. Blur banget. Jadi bagi kalian yang pengen main game ini. Usahakan RAM nya 3GB keatas ya. Biar resolusi nya bisa pakai yang high. Soalnya yang low. Wah parah banget. Kemudian di sini ada language atau bahasa. Di sini gak ada bahasa Indonesia. Cuman ada Inggris, Korea, Prancis dan lain-lain. Dan untuk voice nya ada Inggris, Korea dan Cina. Oke ini kita dinormalin aja. Medium. Ini di-hike aja. Ini di-hike aja. Untuk link download nya sudah saya sediakan di link deskripsi. Bagi kalian yang menunggu official release nya. Kalian bisa tunggu tanggal 14 sampai tanggal 15. Oke sekian dari saya. Jika kalian menyukai video ini. Kalian bisa like dan jangan lupa subscribe. Agar kalian terus mendapatkan update-update video terbaru dari saya. See you next time. selamat menikmati